Hai kali ini saya akan sharing tentang memasang knock on us racing T1 BRT Noken as VRT ini harganya lumayan P500.000an ini profilnya beda dengan knock on us grand atau win atau supra yang standar ini sudah saya lepas head Honda win saya nah ini dia knock on us dan templar roller templar templar model roller ya ini juga satu paket sama knock on us racing-nya knock on us nya ini beda jadi agak buletnya itu full gitu ya enggak terlalu cek apa ya agak motong gitu kayak yang standar yang kanan itu yang knock on us racing-nya itu yang innya itu lebih kebawah daripada yang standarnya maksudnya tonjolan innya itu atau klep ponjolan klep ini lebih kebawah daripada maksudnya yang standar kita mulai pemasangannya kita bersihkan dulu dengan bensin semprot inilah keunggulan dari mesin Honda win itu yaitu mesin tidur motor laki tapi mesin tidur itu enak kalau mau bongkar head top headnya itu enggak usah turun mesin berat nah contohnya kayak CP GL yang mesin-mesin tegak itu susah kalau mau turun top head atau ngoprek-oprek top headnya itu susah berat nah ini kita sedang pasang Templar atau Plato model ruler ya katanya penjualnya ini harus dijual satu set sama knock on us karena profilnya lebih round atau bulet gitu ya enggak langsung jeklek kalau yang aslinya itu agak jeklek turunnya knock on us itu ini kita pasang nih cara masanya juga enggak terlalu sulit menurut saya kaum hawa pun bisa kok kalau yang hobi motor ya cocok pakai Honda win ini Hai cuman mungkin kalau saya kelemahannya itu ya mesin Honda win itu mungkin kalau mau dipur apa itu itu mungkin enggak sampai 120 CC ya kalau enggak tanpa ngeser tusuk sate ini udah selesai kita pasang yang mau kena sama katuk rollernya sekarang kita pasang ke mesinnya lagi yang jadi pertengahan tentunya gimana kalau performanya jelas dikandrikan nolken as racing baru ini D1 menurut saya ya tambah tenaganya sekitar 10 persen daya kalau di corup ini tentunya lebih mantap untuk sampai kecepatan 80 km per jam ini kunnen aslinya lebih gampang dengan nokon nasi ini